Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik Oke teman-teman di video kali ini Kita tidak akan melakukan perbaikan Di video kali ini kita akan Menjawab dari pertanyaan Dari teman-teman yang kemarin Kita akan coba selesaikan disini Nah untuk pertanyaannya itu Yang pertama itu Kulkas saya itu ketika hidup Nah pas waktu mati Dia itu tidak mau hidup lagi bang Nah solusinya bagaimana Dan untuk yang kedua Kulkas saya itu hidup terus Tidak mau mati Bahkan sudah pernah ganti Termostat ya teman-teman Nah untuk kerusakan dua-duanya ini Hampir sama ya Untuk pengecekannya Jadi yang pertama itu Yang perlu kita cek di bagian sini ya Nah yang pertama itu Kita tidak perlu ganti dulu ya teman-teman Kita akan mengecek di bagian Termostatnya dulu Nah ketika hidup terus Ataupun ketika Ketika mati Ketika hidup Dia itu tidak mau mati ya teman-teman Nah disini Ketika kulkas itu hidup terus Teman-teman bisa coba setting Termostat ini pada posisi satu ya Ataupun dua Nah teman-teman bisa tes ya disitu Apakah dia itu bisa mati atau tidak ya Dan yang selanjutnya Teman-teman yang harus lakukan Teman-teman harus pastikan ya Pada bagian sensor termostat ini Itu tertempel Atau mendekati dengan evaporator ya Karena Ini harus berdekatan ya teman-teman Kalau tidak bisa berdekatan Dia itu tidak bisa membaca suhunya ya Nah kalau misalkan sudah tertempel Nah coba teman-teman Yang ditempelin itu Yang bagian ujungnya saja ya Yang ini saja Jadi tidak terlalu banyak Supaya tidak terlalu membacanya itu Tidak terlalu sensitif ya Nah itu untuk yang Kompresornya hidup terus ya Dan apabila untuk Yang kompresor mati hidup Bisa juga dengan cara seperti ini Nah selanjutnya Kalau misalkan Dua-duanya itu Masih sama ya Masih rusak terus Nah yang perlu teman-teman lakukan Teman-teman bisa buka ya Di bagian termostat ini Nah ini adalah Bagian termostat Nah teman-teman bisa buka Di bagian termostat ini Matikan dulu ya kulkasnya Jadi termostat kita lepas Nah Nanti teman-teman bakalan Menemukan yang seperti ini ya Nah nantinya Teman-teman bakal menemukan Yang seperti ini ya Ini adalah Yang namanya Termostat ya teman-teman Karena kemarin juga Ada yang sampai Beli banyak ya termostat Tapi tidak ada pengaruh ya Kompresornya itu Masih hidup terus Nah kita akan coba Selesaikan disini Semoga bisa membantu ya Nah yang pertama itu Teman-teman ketika Ngelepas termostat disini Bakalan Menemukan yang namanya Baut seperti ini ya Di bagian ini Ini adalah baut Untuk setting ya Setting termostatnya Bukan yang ini ya teman-teman Nah bukan yang ini Tapi yang ini ya Nah ini Yang ada di posisi atas ya Dekat sini ya Nah tuh Nah nantinya Yang perlu teman-teman Teman-teman lakukan Ketika Kompresor itu hidup terus ya Teman-teman bisa Putar ke kiri ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa Longgarin seperti ini Nah tuh Nah ini bisa dilonggarin teman-teman Nah Longgarinnya itu Coba teman-teman Longgarin sekitar Satu kali putaran Atau dua kali putaran ya Nah lalu teman-teman Teman-teman bisa coba kembali Nah selanjutnya Kalau misalkan Kulkas itu hidup Habis itu ketika sudah mati Dia itu tidak mau hidup lagi Nah itu kebalikannya teman-teman Teman-teman yang harus lakukan Teman-teman bisa Putar ke arah kanan ya Jadi arah jarum jam Kalau yang tadi Kebalikannya ke arah kiri Kalau yang barusan Kita putar ke arah kanan ya Seperti ini Sama saja Untuk settingannya itu Teman-teman coba Lakukan satu kali putaran Atau dua kali putaran Nah habis itu Teman-teman bisa langsung Coba ya Ke kulkas teman-teman Nah selanjutnya Kalau misalkan Mati hidup Seperti itu ya Yang perlu teman-teman lakukan Teman-teman harus Juga memastikan Kompresor ini Ampernya bagus ya Teman-teman Biasanya Kalau misalkan Di bagian Amper itu Tidak bagus ya Di bagian Overload ini akan Pecah ya teman-teman Disini adalah Yang namanya Overload Itu biasanya Pecah teman-teman Nah yang perlu Teman-teman lakukan Teman-teman bisa Cek juga di bagian Overload ya Nah selanjutnya Untuk settingan Thermostat Disini saya perjelas lagi ya Teman-teman Nah untuk settingan Thermostat sendiri Nah Disini harus Benar-benar Tertempel ya teman-teman Supaya dia itu Membaca suhunya itu Lebih Sempurna ya Jadi Ini harus tertempel Jadi jangan sampai terlepas ya Untuk kerusakan Kedua-duanya tadi itu Sama Harus tertempel semua Nah ini harus tertempel Di bagian sini Karena Untuk pabrikanya sendiri Sudah menyediakan ya Ada di bagian sini Juga ada di bagian sini Nah untuk Kalau yang sukis itu Ada juga ya Disediakan tempatnya Nah Yang terakhir teman-teman Untuk Idealnya Pengaturan suhunya itu Sampai Berapa Untuk Normalnya ya Nah untuk Normalnya sendiri Itu tergantung Dari Muatan dari Kulkasnya sendiri ya Kalau misalkan Teman-teman itu mempunyai Muatan yang banyak Teman-teman bisa Setting agak Lebih besar ya Kebetulan disini padam Teman-teman Nah Kalau misalkan Di bagian freezer ini Teman-teman itu Enggak terlalu banyak Buat S ya Teman-teman bisa Setting 3 Nah kalau saya Di rumah Karena di rumah itu Enggak buat S ya Hanya mendingan saja Saya itu biasanya Saya setting Di angka Di bawah 3 ya Ataupun Kalau misalkan disini Ada tulisannya Medium Setting di bawah Medium ya Jadi Enggak terlalu full Nah itu sudah Menurut saya Sudah ideal Teman-teman Karena ya Settingan seperti itu Sudah mampu Mendinginkan Dari atas Sampai bawah ya Nah oke Teman-teman Mungkin itu saja Video dari kami Semoga bermanfaat ya Jika teman-teman Ada yang perlu Ditanyakan Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Jangan lupa Dukung channel kami Dengan cara Atakan tombol like Dan juga subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax